Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya jual beli di dalam masjid? Baik, jamaah yang dimulai oleh Allah SWT ini sering kita temui di masjid-masjid besar hampir di seluruh kota besar juga di Indonesia ini bahwa misalnya kalau Jumatan, masjid itu hampir-hampir berubah menjadi pasar banyak sekali pedagang-pedagang atau penjual-penjual yang menawarkan barangnya itu kepada para pengunjung masjid yang hendak sholat jumat misalnya nah, yang demikian itu dibolehkan atau tidak atau misalnya seseorang memang terang-terangan melakukan jual beli di dalam masjid nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum jual beli di dalam masjid itu makruh sebagaimana hadis Nabi SAW kalau kamu melihat seseorang jual beli di dalam masjid katakan pada orang-orang itu semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada apa yang kau usahakan itu itu dalil pertama dalil yang kedua juga Nabi SAW bahwa Nabi SAW melarang adanya jual beli di dalam masjid jumhur ulama mengatakan makruh dibenci tetapi tetap sah jual belinya meskipun itu sesuatu yang dibenci begitu ya ulama lain misalnya Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Al-Manahi As-Syara'iyah mengatakan saya lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan sebagaimana sabda Nabi tadi jadi satu dalil dipandang melalui dua sudut pandang yang berbeda jumhur ulama memakainya hingga menghasilkan hukuman makruh tetapi Syekh Salim mengatakan dengan dalil itu juga saya memandang lebih kuat keharamannya bahwa tidak boleh tidak sah jual beli yang dilakukan di dalam masjid nah pertanyaannya begini apa batasan jual beli di dalam masjid itu apakah hanya bangunan masjidnya saja ataukah ruangan tertentu saja yang dijadikan sholat ataukah memang satu kawasan satu wilayah itu selama disebut masjid haram untuk berjualan di situ nah para ulama juga berbeda pendapat pendapat pertama mengatakan ya seluruh wilayah itu yang sering dibatasi dengan pagar tertentu itu kalau masih disebut sebagai masjid maka tidak boleh jualan di situ baik di ruangan utamanya maupun di tempat parkirnya maupun di depan di teras di halaman masjidnya begitu tidak boleh ini pendapat yang pertama tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud pada prinsipnya Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid itu adalah satu ruangan khusus yang digunakan untuk ibadah mahdah yaitu sholat itu sendiri adapun di luar masjid itu maka boleh untuk dijadikan adanya mu'amalah maliyah misalnya dibangun sekolah di kawasan masjid begitu di sekolah itu kan pasti ada jual beli buku atau pensil begitu misalnya nah itu boleh kenapa? karena tidak dilakukan di satu ruangan khusus yang digunakan untuk sholat tetapi pada umumnya memang para ulama mengatakan meskipun dibolehkan untuk membangun sekolah atau berjualan di teras masjid di lingkungan masjid di luar ruangan utama untuk sholat tetapi memang jual belinya itu harus sesuai syariah yang kedua tetap menjaga kehormatan dan adab-adab di rumah ibadah yang ketiga bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh oleh DKM masjid katakanlah itu harus juga dikembangkan untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan masjid jadi pada umumnya memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli di dalam masjid jumlah ulama mengatakan makruh yang kedua mengatakan haram demikian jawaban yang bisa kami sampaikan wallahu ta'ala a'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati